Halo teman-teman, saya Kak Maya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Membuat APAM, penulis Kiki Putri, ilustrator Divina Ariadini. Buku ini diterbitkan oleh The Aisia Foundation Let's Read. Yuk kita baca bersama-sama bukunya. Bulan Rajab sebentar lagi tiba. Seperti biasa, ada festival membuat APAM untuk menyambutnya. Festival itu akan diadakan esok lusa. Abdul dan teman-temannya sudah tak sabar ingin makan APAM buatan ibu-ibu mereka. Namun, tangan ibu masih sakit. Tidak apa, sekali-sekali kita tidak membuat APAM, kata ibu. Ibu tidak perlu khawatir, nanti Abdul yang membuat APAM. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Ibu bertanya. Abdul yakin, iya bisa. Setiap tahun, Abdul melihat ibu membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat APAM juga sudah tersedia. Ayo, ibu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang. Seru, Abdul. Ia sudah tak sabar. Ayah membuatkan tungku batu. Batu-batu disusun. Apinya berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Abdul rasa membuat APAM itu tidak sulit. Pertama-tama, Abdul harus mencampur tepung beras dan santan. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati, Abdul, kata ibu. Hanya mengaduk begini tentu mudah bagi Abdul. Abdul pelan-pelan, ibu berseru. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Abdul berusaha meyakinkan ibu. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Itu bagus. Berarti adonan sudah mengental, kata ibu. Sekarang tutup agar cepat matang. Abdul harus menunggu apa matang. Hmm, apa yang seharusnya ia kerjakan. Abdul berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Wah, kelihatannya Abdul adalah koki paling cilik di festival ini. Tiba-tiba, wah, ada bau apa ini? Gosong! Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi. Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat sepuluh kue apam. Meskipun sebagian apamnya gosong, Abdul tidak khawatir. Masih ada apam cantik untuk diantarkan ke nini mama. Dan untuk dimakan sendiri, apam buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita membuat apam. Sampai jumpa di buku cerita selanjutnya.